Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Oh, lambat ya. Dalamines. Baik, saya mulai lagi. Tadi, setelah kita memilih form Twist baru ini, kita levar video. seperti ini lalu kita nanti akan diminta untuk mengubah judul kuis dulu ini di bagian pertanyaan Pak kalau saya langsung disini bisa nggak yang ini ini sekarang kelihatan Wow berarti tidak bisa online ya kalau begitu saya offline saja baik ini ini offline yang ini kalau maksudnya ini PPT padahal saya mau langsung praktek di online nggak apa-apa ya iya nggak apa-apa ya kondisional ya baik-baik saya ulang dari awal pertama tadi kita masuk ke website office.com ini kelihatan Pak www.office.com Oke nanti akan masuk ke tampilan ini masukkan www.office.com itu di browser udah ya ini hasilnya nih tetapi tapi ingat tadi ya karena ini office ini akunnya kita pakai 365 45 artinya pakai saya maximize sebentar ya selamat menikmati begini ya kelihatannya sulit dia sulit bagaimana untuk masuk secara online tidak bisa tampil ya tidak ini offline tadi sudah coba ini ini kelihatan tidak nah itu dia ini masalahnya sudah ini di website nya jadi sampai sekarang tidak kelihatan disitu ya masih kosong iya iya pernah yang tanggal 30 seperti ini dari teman di gimana ya di Jakarta kalau tidak salah yang pondok kopi ibu nya sudah lihat tapi kita tidak bisa melihat sama sekali padahal jaringan bagus karena Jakarta kalau begitu saya masuk di offline saja ya nanti kalau ada masalah bisa kita berbagi oke ini tadi kita masuk di bagian akun ya jadi yang pasti bapak ibu harus punya akun dulu akun dari Office 365 seperti biasa kita masukkan alamat akunnya dan passwordnya lalu nanti akan kita disuguhi pilihan kita akan masuk ke quiz ke form nya form ada dua satu formulir satu quiz jadi bapak ibu terserah memilih apa tapi dalam contact ini kita sedang menggunakan quiz baru atau new quiz kita klik lalu ini tampilannya bapak ibu lihat ada dua kelompok yang pertama pertanyaan yang kedua tergantung kita bekerja tentunya di pertanyaan dulu nah bagian quiz tanpa judul ini jadi nanti kita klik untuk membuat judul atau nama dari quiz kita ini dia coba misalnya buat disini penilaian akhir semestir lalu tahun pelajaran 2018 2013 nah kalau mau dibuatkan logo disebelah kanan ini kita bisa menambahkan logo atau gambar kemudian setelah selesai ada disini subjudulnya saya tambahkan disini PTKN kelas 10 lalu kita masuk ke langkah berikut ya kebahasa Indonesia yang saya pakai lebih mudah lalu kemudian tadi setelah kita selesai mengubah judul ingat ya kita masih di pertanyaan belum ditanggapan lalu kita masuk pada pilihan soalnya nanti apa yang kita mau masuk sebelum itu bapak ibu lihat ada 6 disini tombol yang kita bisa pilih yang pertama kelas ini untuk menambah pertanyaan berikut atau membaca pertanyaan baru yang kedua ini pilihan pilihan ini pilihan ganda bisa atau pilihan yang jawabannya lebih dari 1 bisa yang ketiga ini soal untuk isi maupun isi yang singkat lalu ini untuk soal yang kalau kita meminta anak mengurutkan lalu ini soal untuk jawaban yang memerlukan tanggal dan ini 3 titik ini untuk pengaturan sekarang kita coba pilih kelas untuk membuat soal baru nah ini contoh saya sudah buatkan offline yang termasuk jadi yang saya pilih ini tadi adalah bentuk soal pilihan ini lalu lalu nanti kita akan diarahkan untuk menentukan mana pilihan jawaban yang tepat sehingga begitu anak-anak selesai ujian jawaban itu langsung terkoreksi dan kita tidak perlu mengoreksi ulang kalau itu pilihan tidak ada tapi kalau itu nanti isai atau mengisi isian singkat kita harus mengoreksi ulang tapi tidak secara offline harus online nah bapak ibu jangan lupa setelah dibuatkan soal dan pilihan jawaban tentukan jawaban yang benar ada disini nanti kolom untuk menentukan jawaban lalu tentukan poinnya disini poinnya saya buat satu pilihan ganda terserah kalau mau bikin 10 juga bisa itu loh tergantung bapak ibu lalu ada disini pilihan jawaban ini bisa jawabannya bisa lebih dari satu atau tidak kalau kita mau membuat soal ini jawabannya bisa lebih dari satu maka ini kita geser ke kanan bulatan ini akan berubah menjadi kotak saya yang tidak bisa online ini akan berubah jadi kotak maka anak bisa memilih jawaban lebih dari satu kemudian yang kedua ini untuk soal berikut apakah anak wajib menjawab kolom nomor satu kalau wajib menjawab soal nomor satu artinya dia tidak bisa melompati berarti ini kita geser harus diisi geser ke kanan harus diisi artinya kalau anak belum menjawab soal nomor satu maka soal nomor dua dia tidak bisa menjawab oke kalau ibu menganggap soal ini tidak sesuai atau mau dihapus ada pilihan hapus disini atau kalau soal ini mau digandakan tinggal mengubah pilihan opsi atau jawaban ada disini copy dan ada bagian paste nanti nanti mau mengubah urutan soal nomornya disini ada untuk menaikkan atau menurunkan oke ini tadi contoh soal yang jawabannya lebih dari satu ini jawabannya disini ada empat jadi saya sudah cek jawaban yang benar ini 1,2,3,4 poinnya kita bisa berikan berapa 3,4 atau 5 jika sudah selesai buat soal bapak ibu bisa pilih tambahkan pertanyaan oke nah itu cara membuat soal dan bapak ibu nanti bisa mengeksplore ini tadi soal teks lebih mudah lagi daripada soal untuk membuat pilihan ganda begitu juga dengan soal peringkat serta soal tanggal itu lebih mudah daripada soal pilihan ganda nanti tinggal bapak ibu lanjutkan lalu tadi jika soal itu membutuhkan image atau gambar ada di sebelah kanan kolom soal persoal ini disini untuk menyesikkan atau menambahkan image atau gambar nah jika soal bapak ibu sudah selesai kita bisa melihat sebelum kita bagi disini ada pilihan ratinjau ada mata ini nanti akan ditampilkan soal yang sudah selesai kita buat itu layak atau belum ada yang kalau di edit atau belum tidak lagi gitu nah ada juga tema tema untuk ya membuat latar belakang dari kita punya quiz ini disesuaikan dengan mata pelajaran atau SK atau KD yang bapak ibu mau ujikan lalu kemudian ada pilihan bagikan nah sebelum kebagikan kita melihat disini ada pengaturan titik tiga ini ini bagian dari pengaturan bapak ibu klik nanti di pengaturan di pengaturan di pengaturan di pengaturan aduh online nya gak bisa di pengaturan nanti bapak ibu tentukan tanggal mulai kapan selesainya kapan termasuk jamnya ada di pengaturan jadi kalau mau 60 menit dari tanggal 19 pukul 16.00 berarti selesai nanti kemudian pukul 17.00 seperti itu umpan balik nanti diatur apakah bapak ibu mau menerima setiap siswa selesai mengerjakan itu informasinya atau responnya bapak ibu menerima atau tidak diatur disana lalu kemudian di bagian bagikan nah dibagikan ini tema tadi pada bagian bagikan ini bapak ibu diminta untuk menentukan siapa yang siapa yang bisa menerima soal ini apakah hanya siswa yang punya akun office 365 saja atau semua orang yang punya tautan untuk ini jadi siswa belum punya akun 365 pun bisa untuk mengerjakan soal ini bukan hanya yang punya akun kemudian setelah dapat berkentukan lalu nanti di klik disini salin salin tautannya lalu kemudian bapak ibu bagikan melalui WA atau grup apa sebagainya hati-hati jangan membagikan asal artinya dibagikan dengan sampai orang di luar bisa melihat nanti bisa orang lain yang mengerjakan jadi kita membagikan itu harus dengan hati-hati oke ini tadi bagian tanggapan kemudian setelah selesai kita bapak tanggapan itu nanti kita bisa lihat pada kolom tanggapan disini itu kita bisa download lupa ibu dan formatnya itu nomor excel nah tetapi sebaiknya sebelum kita download sebaiknya nanti setelah ada respon dari siswa disini akan ada kolom penilaian dari kita atau kita periksa dulu lalu kita nilai oke begitu bapak ibu yang saya bisa sampaikan mohon maaf ini online untuk takpek gak bisa mungkin ada yang mau bertanya dipersilakan demikian saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 halo 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 oh iya oh iya iya selamat menikmati akun pak yuka pak yuka pak yuka selamat menikmati di ajar pemahaman iya 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 ini ini soal yang pernah saya buat bukan pernah baru kemarin baru seminggu lalu dikerjakan oleh 30 mahasiswa agak langat silahkan silahkan iya 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 supaya soal itu jangan jatuh kepada orang yang tidak boleh mengerjakan soal itu strateginya bagaimana Pak baik password baik kalau yang saya pakai saya tidak pakai password tapi saya pastikan anak yang menerima link ini di dalam satu ruang dan kita bisa memantau dia mestinya sih memang ujian tidak harus satu ruang ya bisa di mana-mana saja tapi yang selama ini saya pakai di mahasiswa itu mahasiswanya kan di dalam satu grup mata pelajaran atau mata kuliah saya bagi di situ atau kadang saya bagi di grup messenger mereka atau saya bagi per ini yang lebih aman dibagi per akun email kelemahannya kalau akun email berarti kita yang KP kalau kita belum buatkan dalam grup email untuk password saya belum menemukan seperti pertanyaan dari pak siapa tadi saya belum menemukan mudah-mudahan Bapak atau yang lain sudah bisa mendapatkan sehingga sama seperti di sekwisis kita memberikan soal itu siswa bisa mengerjakan setelah mengasukkan password karena kita mengaturnya pakai waktu biar satu minggu pun kita sudah bisa membagi tapi dia tidak akan terbuka soal itu ya betul lihat modul dan waktu selesai juga selesai ini Bapak Ibu ini jawaban dari siswa yang dibuat dalam bentuk grafik oleh mungkin ada yang lain kalau tidak kita sudahi terima kasih Terima kasih. Silahkan Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.